Pria ini punya kepala yang unik guys, jadi saking ruwetnya pekerjaan di kantor, setiap kali pulang kerja dia harus menyusun kepalanya yang menyerupai rubik agar bisa kembali ke bentuk normal. Tak jarang dia juga kesulitan menyesuaikan posisi kepalanya yang acak-acakan itu. Karena bentuk kepalanya aneh, gak ada yang berani mendekatinya. Dia pun sadar sering jadi pusat perhatian orang-orang sekitar. Meskipun begitu bukan masalah baginya untuk tetap beraktivitas dan fokus menyusun kepalanya. Ternyata mencari posisi yang pas itu melelahkan juga guys. Terkadang pria ini istirahat sejenak untuk bisa minum. Walaupun posisi mulutnya terbalik dan ada di atas mata tuh. Setelah itu dia kembali melanjutkan dengan memutar dan membolak-balik kepalanya sampai ketemu posisi yang sesuai. Hingga akhirnya dia pun berhasil mengembalikan bentuk wajahnya kembali normal lagi.